Persidangan terhadap tujuh terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan gedung RSUD Kebupaten Pasaman Barat di pengadilan tipikor Padang sudah masuk tahap tuntutan. Para sidang pembacaan tuntutan Senin kemarin Jaksa Penutup Umum Kejaksaan Negeri Kebupaten Pasaman Barat penutup tujuh orang terdakwa tersebut 6 hingga 8 tahun kurungan penjara. Bahkan beberapa terdakwa juga dipidana tambahan uang pengganti kisaran 75 juta hingga 3,8 bilion rupiah. Tujuh dari lima belas terdakwa kasus tipikor RSUD Pasaman Barat yang masuk tahap sidang tuntutan itu. Yang pertama berisial HAM selaku perantara dituntut 8 tahun kurungan penjara dan denda 500 juta rupiah. Karena dikenakan dakwaan primer, terdakwa juga dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,8 bilion rupiah. Jika tidak dibayar sebulan pasca berkekuatan hukum tetap, maka dikenakan 4 tahun kurungan penjara. Empat terdakwa dari tim Pogja dituntut pidana penjara masing-masing 7 tahun dan denda masing-masing 500 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Dan pidana tambahan berupa uang pengganti dengan besaran berbeda-beda. Yakni terdakwa AS 400 juta rupiah, LA 1,6 miliar rupiah, TA 75 juta rupiah, dan YE sebesar 75 juta rupiah. Sementara itu terdakwa NI selaku PPK dan MI selaku manajemen konstruksi dituntut 6 tahun kurungan penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Semua tuntutan tersebut dibacakan JPU Senin malam kemarin di Pengadilan Tipikor Padang. Kemarin tepatnya malam, pekan-rekan tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah membacakan surat tuntutannya. Jadi rekusitor jaksa penuntut umum terhadap 7 orang terdakwa, gelombang 1. Jadi terhadap terdakwa AM, Alimunar, terdakwa POKJA, 4 orang, terdakwa dari konsultan pengawas, dan kemudian terdakwa dari PPK, NI Novi Indra. Proses hukum terhadap semua terdakwa kasus Tipikor Pembangunan Gedung RSUD terus berjalan, dan tuntutan sudah dibacakan untuk 7 terdakwa di gelombang pertama. Sementara 8 terdakwa lainnya masih dalam proses persidangan. Dari Kebupaten Pasaman Barat, CL Saputra, Padang TV